Ini adalah situasi terkini saudara, tampak ini tidak hanya keluarga dari Pegi Setiawan maupun dari pihak kuasa hukum begitu namun awak media juga menanti Pegi Setiawan yang akan dibebaskan hari ini. Dan saudara, Pegi Setiawan bebas setelah Majelis Hakim PN Bandung ini mengabulkan permohonan yang diajukan oleh tim hukum dari Pegi Setiawan. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman dalam putusan di pengadilan negeri Bandung yang tadi sama-sama kita dengarkan. Di antaranya adalah mengabulkan permohonan dari pra-peradilan untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan bahwa proses penetapan tersangka kepada pemohon yaitu Pegi Setiawan yang dilakukan oleh Direkskrimum pada tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan ini dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat selaku termohon yang menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana ini tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Terima kasih telah menonton!